Badan Keamanan IDF dan Sinbad Israel pada Sabtu 10 Agustus malam menyampaikan alasan mereka menyerang sekolah Tabain di kota Gaza, Palestina. Dalam serangan itu, setidaknya 100 orang tewas. Israel mengatakan penyerangan dilakukan untuk mengejar kelompok Hamas dan pemimpinnya. Menurut Times of Israel, militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggabarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Dikatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam serangan di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan tiga amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain, Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris Sabtu malam, jurubicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa komandan Brigade Kemp Pusat Jihad Islam Ashaf Judah juga berada di sekolah tersebut ketika sekolah tersebut dihancurkan. Ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan tersebut.